Wanita Indonesia, rumah penuh berkah, sentuhan jari menggali pun di ekonomi. Muslimah Akademi, Niaga TV. Yuk bisnis dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Muslimah Akademi. Muslimah berbisnis dari rumah. Yang akan memberikan informasi khususnya bagi para anda muslimah bagaimana sih cara menjalankan bisnis dari rumah. Tentunya akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan praktisi bisnis dan juga CEO dari Maxindo Group. Langsung saja kita sambut dengan Bapak Al-Arif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya? Baik. Khusus bagi para muslimah yang akan kita share nih bagaimana tips-tips menjalankan bisnis dari rumah. Masuk kepada tema Instagram ya Pak ya. Instagram. Kita sudah bahas sebelumnya adalah membuat akun Instagram, kemudian bagaimana setting profil. sebelumnya juga sudah disinggung tentang akun ya, beberapa akun yang memang ini harus dibedakan dan tidak boleh tercampur sebenarnya Pak ya. Oke. Baik. Mungkin bisa di-refreshing dulu sedikit Pak tentang akun ya Pak. Ya. Mungkin ditayangkan aja. Oke. Tipe akun Instagram. Tolong ditayangkan. Tipe akun Instagram. Jadi minggu lalu kita sudah sampaikan beberapa tipe akun Instagram, antara lain adalah yang pertama akun personal. Ya. Itu yang biasa kita punya. Yang personal itu berarti isinya biasanya konten-konten yang sifatnya personal. Oke. Kemudian yang kedua adalah akun bisnis. Akun bisnis berarti adalah akun yang kita gunakan untuk kita berbisnis. Biasanya ada akun jualan atau akun-akun yang sifatnya untuk membranding usaha kita. Kemudian yang ketiga adalah akun jenis fanpage. Fanpage ini adalah akun-akun yang tujuannya untuk mencari follower aja. Follower aja misalnya akun-akun yang jenisnya dakwah. Saya punya beberapa akun dakwah yang itu tujuannya mencari follower supaya pengikut akun kita itu banyak. Semakin banyak mengikut kita berarti muatan-muatan dakwah yang kita sampaikan di Instagram itu banyak yang melihatnya. Coba bayangkan kalau kita dijanjikan oleh Allah SWT ketika ada satu orang yang mendapatkan petunjuk karena akibat dari sharingan kita. Itu pahalanya luar biasa. Apalagi sampai kita punya akun misalnya puluhan ribu. Itu kan luar biasa. Jadi sebenarnya Instagram ini merupakan salah satu senjata bagi kita untuk melakukan banyak hal untuk bisnis, untuk kita mencari uang, untuk dakwah dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa membuat tiga jenis akun ini yaitu akun personal, akun bisnis, dan akun fanpage. Nah kalau untuk bisnis saya sarankan Anda segera sekarang ini membuat akun yang jenisnya bisnis. Jadi kalau sekarang sudah punya akun personal, kalau memang itu digunakan sekarang ini hanya untuk bisnis berarti tinggal merubah saja. Merubah postingan atau merubah username-nya mungkin atau merubah juga namanya bisa. Jadi kalau sekarang memang sudah punya banyak follower di akun personalnya, itu bisa kita ubah menjadi akun bisnis. Jadi tinggal merubah ini saja, merubah informasi data dan selainnya ya Pak? Ya, jadi username-nya dirubah, kemudian namanya dirubah, lalu konten-konten di situ dirubah. Mungkin ada yang sifatnya personal, postingannya itu dihapus. Jangan nanti tertinggal ada foto-foto yang sifatnya personal, sementara kita mau mengubahnya menjadi akun bisnis, nah itu kelupaan kita delete gitu ya. Nah kita lanjutkan, kita semarin sudah membahas beberapa contoh-contoh, baik akun bisnis dan akun dakwah gitu ya. Misalnya bisa ditayangkan di layar, ada akun namanya Juliana Umusarah, Juliana Umusarah di situ, ini termasuk contoh yang lumayan bagus ya. Anda kalau membuka akun Instagram biasanya tampilannya seperti ini. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, bahwa memilih username harus ada nama brand kita. Jadi jangan kelupaan, kita mungkin sukanya nama-nama yang jenerik, misalnya jual baju, username-nya biasanya orang suka jual baju apa gitu ya. Tapi kelupaan mencantumkan nama brand-nya, jadi brand Anda itu atau merek Anda itu jangan sampai kelupaan dicantumkan, karena itu kita bisnisnya kan jangka panjang. Jadi supaya orang itu ingatnya brand kita, bukan ingatnya kata jenerik, misalnya jual baju tadi. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang jenerik, artinya kalau kita jualan baju, kita bikin akun namanya jual baju, tanpa imbuan merek kita. Itu akan rugi gitu, kita akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena dalam jangka panjang orang itu ingatnya brand kita sebenarnya. Tapi kalau kita tidak mencantumkan brand kita, maka orang jadi lupa. Tadi atau bulan lalu kita jual, apa, beli baju di mana ya? Jual baju tulisnya banyak ya. Beli baju di mana? Kelupaan itu, brandnya apa? Lupa. Akhirnya menemukan, nanti kalau mencari lagi menemukan punya kompetitor seperti itu. Nah, kemudian di situ Anda bisa lihat beberapa informasi tentang akun ini. Misalnya namanya, jadi namanya sayangnya akun ini tidak dikasih nama brand-nya. Jadi mestinya di bawah gambar itu dia bisa menuliskan nama perusahaannya. Jadi gini, berkaitan dengan membranding, branding itu ada dua, tujuan kita membranding ada dua. Jadi kita bisa membranding nama perusahaan kita, yang kedua bisa membranding produk kita. Coba Anda lihat, Toyota misalnya. Toyota adalah nama sebuah company ya. Namanya adalah Toyota. Kemudian dia punya produk apa, Toyota itu? Mobilnya apa ya? Mobilnya, mereknya apa saja? Misalkan ada Avanza. Ada Avanza, ada Camry, ada Toyota Alphard. Nah, itu jadi ada dua. Toyota itu brand-nya ada dua. Yaitu Toyota sendiri sebagai company dan produk-produknya. Semacam ini ya, Avanza, kemudian Camry, kemudian Alphard. Nah, demikian juga kalau Anda ingin membranding perusahaan dan produk Anda. Ada dua pilihan. Kalau misalnya Anda sekarang ini baru memulai, maka saya sarankan Anda yang di-branding adalah nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Tapi kalau perusahaan sudah besar, lalu dia mengeluarkan berbagai macam produk, dengan berbagai macam segmen pasar yang dipidik, maka dia bisa membranding per produk. Per produk seperti Toyota tadi. Jadi, dia ngelimpar produk namanya Toyota Camry. Dia ngelimpar produk namanya Toyota Avanza. Dia ngelimpar produk untuk segmen menengah ke atas, namanya Toyota Alphard, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, demikian juga kalau Anda di Instagram. Di Instagram ini, kalau Anda memulai bisnis, masih pemula, maka namanya bisa Anda pilih nama brand Anda secara umum. Apa? Misalnya jual baju di sini, jual baju namanya Umusarah. Umusarah, ya. Nah, itu berarti brand dia adalah Umusarah. Anda apa? Terserah. Berarti produk-produk Anda semuanya itu berada di bawah brand umum tadi. Kalau ini berarti brand umumnya adalah Umusarah. Jadi, dia punya banyak produk, mungkin dari mulai anak-anak sampai produk yang dewasa. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, di bawah namanya itu ada beberapa poin yang disampaikan oleh akun ini. Dan ini lumayan bagus. Jadi, yang perlu digarisbawahi bahwa setiap promosi yang Anda lakukan, Anda harus ada call to action-nya. Call to action itu adalah kontak-kontak yang bisa dihubungin oleh customer Anda. Misalnya, BBM, WhatsApp, LINE, mungkin email, dan website. Jadi, di akun Instagram itu ada satu link yang disediakan oleh Instagram, yaitu berupa website. Nah, kita lanjutkan. Oke. Di slide selanjutnya ada info jam tangan. Itu contoh lain ini, Pak ya. Contoh lain yang mungkin hampir mirip, bisa kita lewati. Kemudian ada akun saya, Mozak Islam. Itu contoh akun dakwah. Ini fanpage berarti ini, Pak ya? Ini fanpage, jenisnya fanpage ya. Jadi, tujuannya hanya untuk mencari follower. Itu ada followernya 73 ribu. Masya Allah, sudah banyak, Pak. Kalau kita posting, nanti jangkauannya lumayan banyak. Itu yang lag lumayan banyak. Jadi, nanti kita bisa melihat statistiknya di situ. Oke, kita lanjutkan di poin tentang cara agar bisa lihat statistik. Coba di slide cara agar bisa lihat statistik. Jadi, seorang pebisnis, Anda harus segala sesuatu tindakan itu berdasarkan statistik, berdasarkan data, tidak hanya berdasarkan kira-kira. Jadi, nggak boleh Anda mengatakan, menurut saya kira-kira begini, kira-kira begitu. Nanti keputusannya juga hasilnya kira-kira. Kira-kira juga ya. Hasil dari usaha Anda cuma kira-kira saja gitu. Tidak boleh seperti itu. Sehingga, kita harus membiasakan bahwa dalam mengambil keputusan apapun itu, keputusan misalnya kita mau mengambil strategi apa di bisnis, kita mau iklan di mana, kita mau mengeluarkan budget apa, itu kalau bisa berdasarkan semuanya itu berdasarkan data. Nah, termasuk di Instagram ini luar biasanya bisa kita mendapatkan data dari situ. Jadi, akun kita itu bisa memberikan data kepada kita. Datanya apa? Datanya misalnya follower kita itu dari mana saja, mereka itu asalnya dari mana saja. Bisa diklasifikasi juga. Bisa diklasifikasi. Akun Anda itu bisa memberikan informasi data adalah dengan cara kita masuk ke setting. Nanti di tampilan setting ada switch to business profile. Jadi, merubah akun kita yang tadinya personal menjadi business profile. Jadi, profil bisnis itu. Nanti kalau setelah itu, Anda bisa melihat statistiknya, statistik dari akun Anda. Kalau Anda belum mengubah ini, maka Anda tidak bisa melihat data statistiknya. Nah, tantangannya adalah ketika Anda ingin merubah akun personal tadi menjadi business profile, maka Anda harus punya akun fanpage. Akun fanpage Facebook. Oke, jadi lagi ke Facebook lagi nih ya Pak ya? Ya, jadi sebelum Anda merubah ini, Anda harus menyiapkan akun Facebook yang ada fanpage-nya. Karena akun bisnis itu akan terkonek dengan akun fanpage dari Facebook. Facebook ya, oke. Maka langkah sebelumnya, silakan Anda sekarang ini, kalau sekarang sudah punya akun personal Facebook, jadi yang biasa kita punya itu, biasanya kan personal. Personal. Kalau akun personal itu kan, yang di situ ada pertemanan yang jumlahnya maksimum 5 ribu ya. 5 ribu ya, maksimum ya. Nah, kalau fanpage itu, orang bisa nge-lag jumlahnya berapapun jumlahnya. Sampai berjuta-juta gitu ya, seperti itu. Jadi, Anda langkah awalnya adalah sebelum merubah akun personal Anda menjadi akun bisnis, untuk Instagram Anda harus punya dulu akun Facebook fanpage ya. Jadi, silakan Anda membuat fanpage dari Facebook, caranya insya Allah gampang, Anda tinggal mencari tutorialnya di Google atau di YouTube, insya Allah sangat gampang, tinggal klik-klik-klik gitu aja. Jadi, sebenarnya sudah ada petunjuk cara perhentiannya. Sudah ada petunjuk, makanya ketika saya menyampaikan sesuatu di sini, jangan Anda diam saja. Artinya ketika saya suruh misalnya bikin fanpage, atau bikin akun ini, akun itu, itu kalau bisa segera dilakukan. Karena semua apa yang disampaikan ini saling berkaitan, jangan sampai nanti Anda ketika sampai di tengah-tengah bingung. Jadi, apa yang harus saya lakukan, padahal sudah saya jelaskan dari awal bagaimana cara untuk melakukannya. Demikian. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi, kita sudah lihat nih, beberapa akun dan juga beberapa contoh akun yang tadi kita sudah lihat, akun fanpage, kemudian ada akun bisnis dan juga akun personal. Dan selanjutnya akan kita bahas lebih rinci, tapi jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus Muslimah Akademi hanya di Niaga TV. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Muslimah Akademi, Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Nah, kita sudah bahas tadi tentang beberapa akun sosial, Pak ya. Contohnya. Dan dalam hal ini adalah akun Instagram. Nah, mungkin bisa dilihat, tadi kan kita sudah merubah atau bagaimana cara merubah akun, contohnya fanpage menjadi akun bisnis ya. Kemudian, bagaimana cara mengetahui statisnya tadi, Pak? Ya, jadi intinya tadi bahwa Anda harus mengubah akun personal Anda, Instagram, menjadi akun bisnis. Caranya adalah, pertama Anda harus punya akun fanpage di Facebook ya. Jadi Facebook, Anda tinggal bikin akun saja, namanya harus nama perusahaan Anda atau nama bisnis Anda. Nanti terkonek, karena Instagram ini punya Facebook. Jadi terkonek, makanya dua platform ini harus Anda benar-benar kuasai, karena kelihatannya untuk tahun-tahun berikutnya, dua platform ini yang cukup mendominasi di dunia bisnis. Ya, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita akan melihat seperti apa sih data statistik yang disajikan oleh Instagram ketika kita itu punya akun bisnis gitu ya. Ya. Bisa Anda lihat di situ. Jadi ketika kita sudah merubah akun personal menjadi akun bisnis, maka kita bisa melihat berapa sih yang melihat akun kita, impression-nya berapa. Impression itu berarti yang dilihat berapa kali, dilihat berapa kali. Nah, ini bisa dilihat di situ ternyata, dalam waktu seminggu ada 96.000 yang melihat akun saya. Yang tadi mau saya keselam itu tadi ya. Kemudian di situ juga ada petunjuk-petunjuk lain tentang perhitungan statistiknya. Coba slide selanjutnya. Ada 74.000 follower ya. Itu bisa dilihat di depan ya, jumlah follower. Tapi yang tidak bisa dilihat depan adalah berapa sih jumlah follower baru pada minggu ini. Ternyata ada 235 new follower this week ya, pada minggu ini. Kemudian dari follower yang sebanyak itu, komposisinya seperti apa? Dari sisi gender ternyata 55% adalah wanita, sisanya pria. Nah, dari mereka yang ada di situ itu umurnya berapa? Ternyata sesuai dengan yang saya sampaikan di episode sebelumnya, ternyata sebagian besar adalah usianya 18-35. Makanya dari sini Anda bisa tahu ketika Anda mengetahui bahwa akun Instagram Anda usianya ternyata seperti itu. Anda bisa mencari ide produk apa yang kira-kira cocok untuk mereka. Misalnya kalau sekarang ini saya punya akun yang model dakwah ini, ternyata penggemar-penggemarnya itu adalah usianya seperti itu. Berarti saya kalau misalnya jualan baju, saya akan mencari baju-baju yang itu cocok untuk usia 18-35. Jangan sampai saya jualannya produk yang untuk usia nenek-nenek, itu nggak laku gitu kan. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Kemudian selanjutnya adalah mereka itu sebenarnya dari mana asalnya? Jadi top location. Ternyata akun saya sebagian besar berasal dari Bekasi, Sidoarjo, Jakarta, Medan, Bandung. Nah, lalu di situ juga disampaikan, mereka itu, para follower saya itu aktifnya itu pada jam-jam berapa? Apakah ada yang masih melek jam 3 pagi? Wah ternyata ada gitu, tapi sebenarnya sedikit gitu. Itu mungkin orang yang nggak bisa tidur itu, karena mikirin pilkada kemarin mungkin. Nah, jadinya seperti itu. Nah, ternyata orang pada bangun itu pada ngeliatin Instagram-nya. Coba Anda lihat jam 6 atau jam 5, itu pada sudah pada ngeliat itu. Pada ngeliat. Jadi media sosial itu benar-benar menguasai kehidupan seseorang. Jadi mulai bangun tidur sampai dia tidur, lihat aja. Jam 6 sampai jam 9, itu banyak orang ngeliatin itu. Banyak orang ngeliatin. Seperti itu. Nah, ini kesempatan bagi Anda yang ingin memulai bisnis, ingin mengembangkan bisnis. Ternyata perilaku orang itu seperti itu di media sosial. Lalu kita lanjutkan. Ternyata dari statistik Instagram, kita juga tahu postingan-postingan mana yang itu engagement-nya itu tinggi. Jadi di situ disebutkan bahwa dalam 30 hari ternyata ada beberapa postingan yang tinggi engagement-nya. Nah, itu saya pernah bikin misalnya quote dari Dr. Zakir Naik yang pada waktu itu datang ke Indonesia. Dia mengatakan, saya tinggalkan profesi saya sebagai dokter dan menjadi seorang da'i karena sebaik-baik profesi adalah berdakwah di jalan Allah. Nah, ternyata orang itu suka, ada 3 ribu sekian orang menyukainya. Coba kita lanjutkan. Nah, itu quote dari Dr. Zakir Naik. Statistiknya adalah ternyata dia disuka oleh 3 ribu sekian orang. Yang komen 14 orang. Yang nge-save, yang nyimpen 81 orang. Nah, kemudian impression itu yang melihat. Jadi, melihatnya berapa kali. Postingan ini dilihat berapa kali. Ternyata ada 34 ribu kali dilihat sama orang-orang. Nah, kalau reach itu jangkauannya, jangkauan postingan ini berapa. Ternyata lumayan juga. Postingan ini menjangkau sampai 29 ribu lebih user, orang. Luar biasa bukan? Jadi, kalau Anda ingin dakwah, ini kesempatan dengan jari-jari Anda, Anda bisa menjangkau ribuan gitu. Kalau Anda mengadakan kajian, belum tentunya datang segitu banyak gitu ya. Yang datang mungkin kalau awal-awal masih 10 orang atau Anda sendiri yang datang gitu kan. Lalu engagement, kalau engagement itu berarti jumlah dari yang like, komen, dan save. Engagement itu adalah hubungan ya. Hubungan berapa orang yang ketika posting itu melakukan tindakan. Tindakannya bisa like, komen, atau save kalau di Instagram. Kalau di Facebook itu engagement-nya adalah like, komen, sama share. Like, komen, sama share. Kalau di Instagram, like, komen, sama save. Itu ada di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Di Instagram ada fitur namanya explore tab ya. Jadi, kalau Anda buka akun Instagram, di bawah biasanya ada menu-menu. Itu yang pojok kiri bawah ada gambar rumah. Itu berarti kalau di web biasanya home ya. Ya, home. Kembali ke awal gitu ya. Kalau misalnya kita mencet yang paling kanan, itu akun kita. Biasanya pojok kanan bawah itu akun kita. Nah, yang dimaksud dengan explore tab adalah ketika kita mencari sesuatu di Instagram, itu biasanya kita mencet yang buletan nomor 2 dari kiri bawah ya. Buletan, itu search. Buletan yang biasanya di web itu kan search itu ada tandanya gitu ya. Simbol pencarian lah. Nah, biasanya kita nyari informasi itu di explore tab. Nah, ketika postingan kita itu bisa masuk di explore tab itu, itu berarti postingan kita itu dilihat banyak orang. Dilihat banyak orang. Karena itu tampilan ini ya, tampilan Instagram secara umum, sehingga postingan-postingan yang populer itu biasanya masuk di situ. Oke. Nah, coba Anda lihat, ketika ini kan musimnya Pilkada atau Pilkada Jakarta, maka postingan-postingan yang populer adalah seputar Pilkada Jakarta. Itu ada Pak Ahok, ada Pak Anies, ada apa lagi di situ. Yang intinya adalah hal-hal yang populer pada masa saat ini. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita itu bisa postingannya masuk di explore tab ini. Oke. Jadi ketika orang nyari sesuatu, gambar Anda muncul di situ. Oke. Ini sebenarnya tidak kita ketahui secara pasti, namun kira-kira adalah yang bisa masuk ke postingan explore tab ini adalah postingan yang itu banyak di like orang. Oke. Banyak di like orang. Makanya kalau Anda seorang pebisnis, carilah postingan-postingan yang itu kira-kira orang itu nge-like-nya banyak. Oke. Tapi hati-hati, ini kaitannya dengan agama gitu kan. Kita tidak boleh asar nge-sell sesuatu yang itu hanya tujuannya sekedar popularitas, hanya tujuannya mencari like banyak. Karena sebenarnya kalau kita tidak mengenal agama, gampang nyari konten-konten yang itu disukai banyak orang. Tapi kita adalah seorang muslim gitu kan. Maka dalam mencari konten-konten, itu kita harus mengikuti ajaran-ajaran Islam. Iya. Konten-konten. Nah, itu akan kembali ke kreativitas kita masing-masing. Oke. Apa kira-kira postingan yang itu bisa di-share banyak orang, kemudian di-like banyak orang, di-share banyak orang. Nah, nanti insya Allah akan bisa masuk di explore tab ini. Seperti itu. Baik, jadi kita sudah lihat tadi bagaimana cara menghitung statistik. Dan itu kelihatan semua sebenarnya tadi Pak ya. Kelihatan semua. Jadi siapa yang melihat, terus kelaminnya apa saja, kemudian. Makanya kalau di digital marketing, kita harus senantiasa memperhatikan itu. Jangan sampai terlewatkan. Misalnya kita mau bikin web, web itu harus ada statistiknya juga. Kita iklan di Facebook, kita harus senantiasa melihat statistiknya juga. Jadi semuanya berdasarkan data. Jangan lagi kita berkata kira-kira. Menurut saya, asumsi saya. Nah, itu fatal nanti akibatnya. Baik, baik. Ya, seperti itu. Kita sudah lihat bagaimana cara-cara melihat statistik yang sehingga ini pun bisa membantu kita untuk mengeluarkan produk yang sesuai dengan statistik tadi ya sebenarnya Pak ya. Ya, benar. Baik. Selanjutnya akan kita bahas lebih rinci lagi, tapi jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus Muslimah Akademi hanya di Niaga TV. Baik, Pemirsa. Kembali lagi dalam acara kita Muslimah Akademi, Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Nah, Pak Al-Alif, kita sudah bahas tentang statistik ya. Jadi semua data intinya bisa kita pantau lewat Instagram tadi ya. Ya, dan itu menjadi rutinitas kita. Artinya selain kita itu aktif mempromosikan sesuatu, maka kita juga harus melihat statistiknya. Kita melihat data hasil dari promosi kita. Jangan sampai kita action-oriented, tapi tidak melihat dan tidak menganalisa hasil dari kegiatan kita itu. Nah, sehingga dengan adanya statistik tadi, maka kita bisa menganalisa apakah promosi yang sudah kita lakukan sehari-hari itu berhasil, apakah postingan-postingan kita itu berhasil, bisa menjangkau target market kita sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kalau tidak berarti kita harus merubah pola promosi kita. Seperti itu, apa gunanya dari data-data yang kita kumpulkan tadi. Jadi, selanjutnya saya akan nyampaikan bahwa mengapa sih kita menggunakan Instagram? Ada dua hal pokok yang itu menjadi keunggulan Instagram dibandingkan dengan media sosial yang lainnya. Yang pertama adalah bahwa Instagram ini berbasis HP ya, berbasis mobile ya. Artinya, Instagram ini merupakan satu-satunya media yang pertumbuhannya itu dia ditopang oleh HP. Artinya, sejak awal memang orang itu kalau ingin aktif di Instagram, dia harus punya HP yang bisa nginstall aplikasinya. Kalau tidak punya HP yang bisa seperti itu, tidak bisa. Dia tidak bisa menggunakan atau tidak terbiasa menggunakan laptop atau desktop. Seperti Facebook, Facebook kan kita bisa buka buat akun dengan laptop atau desktop itu bisa. Cuma, kalau Instagram memang didesain oleh yang punya, itu adalah berbasis mobile HP. Nah, gunanya apa? Gunanya kok salah satu keunggulannya Instagram ini menggunakan HP bagi kita apa? Bagi kita gunanya adalah ketika platform ini berbasis HP, maka ketika orang itu ingin mengakses, dia langsung bisa menggunakan HP-nya. Tanpa harus dia itu mencari laptop-nya di mana gitu kan. Kalau aplikasi aplikasi yang lain mungkin, atau apa namanya, aplikasi yang bukan berbasis HP, mungkin dia harus nyari laptop-nya, harus nyari desktop-nya. Tapi tidak, ini sudah bisa diakses secara langsung dengan menggunakan HP yang bisa punya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah, Instagram ini merupakan social media light. Artinya, bukan seperti Facebook, kalau Facebook itu kan full social media ya. Saya sudah menjelaskan di episode sebelumnya tentang pembagian-pembagian social media. Nah, Instagram ini merupakan social media yang itu tidak terlalu mementingkan komunikasi dua arah. Berbeda dengan Facebook, kalau Facebook itu lebih dua arah, artinya Facebook itu lebih komplit secara fitur-fitur dibanding dengan Instagram. Kalau Instagram, komunikasi dua arahnya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu banyak. Sehingga sebenarnya memudahkan kita selaku penjual atau selaku pengusaha, tidak terlalu banyak men-support. Tidak terlalu banyak men-support dua arah, komunikasinya tidak terlalu dua arah. Berbeda dengan Facebook atau Twitter. Jadi kita capek kadang-kadang menjawabkan terus gitu, kalau Instagram tidak. Kemudian berikutnya, hal yang penting yang Anda harus perhatikan, yang itu sudah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa Anda itu harus memiliki website ya. Walaupun sekarang Anda sudah aktif di media sosial dan menghasilkan uang, tapi kalau Anda tidak punya website, resikonya apa? Resikonya adalah ketika akun Anda itu dinonaktifkan oleh yang punya perusahaan, misalnya Instagram. Anda sudah punya follower yang banyak banget itu, misalnya 70 ribu tadi gitu ya. Nah tiba-tiba besok oleh Instagram dinonaktifkan, karena Anda mungkin melanggar polisinya, melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditapkan mereka. Misalnya Anda posting gambar-gambar yang tidak senonoh, tidak sengaja gitu kan. Atau misalnya posting yang berbau sara politik atau apa gitu, yang itu melanggar peraturan, sehingga akun Anda di-ban. Nah tiba-tiba Anda tidak punya akun yang lain kan, Facebook tidak punya, atau Instagram tidak punya, website apalagi tidak punya gitu kan. Akhirnya seolah-olah bisnis Anda itu tutup, dan Anda kebingungan. Itu bisa diibaratkan kalau Anda bisnis offline, Anda punya toko misalnya, ruko gitu kan, kebakaran tiba-tiba gitu kan, kebakaran. Coba Anda bayangkan, ketika kebakaran berarti Anda untuk memulihkan kembali bisnis Anda, itu kan butuh biaya banyak, butuh waktu yang panjang. Demikian juga kalau misalnya Anda hanya ngandalkan Instagram saja. Ngandalkan Instagram saja, mungkin sekarang ini berhasil, penjualan Anda bagus. Tapi tiba-tiba, suatu saat, ada non-aktif masal misalnya, karena periswa tertentu. Atau misalnya, ada usil, kompetitor Anda usil, melaporkan Anda, atau menghack akun Anda, sehingga akun Anda mati, maka itu sebuah kerugian yang besar, yang itu susah untuk kita kembalikan. Atau kita butuh waktu yang lama, butuh tenaga yang banyak untuk memulihkannya, supaya dapat follower yang banyak lagi. Maka dari itu, kita selaku digital marketing, digital marketer ya, harus memiliki akun website sendiri. Sehingga, saya menyarankan di sini, sebelum Anda melangkah terlalu jauh gitu kan, Anda bikin akun sosial media, mencari follower yang banyak, maka ada baiknya sejak awal Anda mempersiapkan diri, Anda harus punya website. Karena dengan website itu, Anda bisa mengontrol bisnis Anda. Jadi sebenarnya, mindset dari seorang yang terbenar itu berusaha untuk mengontrol bisnisnya semaksimal mungkin. Artinya, kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang itu bisa meningkatkan area kontrol kita. Dan kalau di digital marketing, maka yang bisa kita kontrol itu adalah website. Sementara di sosial media, itu bisa kita kontrol, tapi jika sewaktu-waktu dinonaktifkan oleh Facebook, oleh Instagram, kita nggak bisa berbuat banyak seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk membuat website? Jadi, Anda bisa bikin sendiri, dan insya Allah itu nggak terlalu sulit ya, membuat website. Mudah, insya Allah mudah. Bagi Anda yang memang mau praktek ya, artinya ini ilmu yang dipraktekkan, bukan ilmu yang dihafal saja. Ilmu yang dipraktekkan. Jadi, ketika saya menyampaikan apa-apa itu, kalau bisa, segera dipraktekkan, sehingga kita bisa belajarnya lebih bagus lagi, lebih serius lagi. Jadi, Anda bisa membuat website sendiri. Baik website yang gratisan, maupun yang berbayar. Itu memang butuh proses. Butuh waktu, butuh Anda belajar. Tapi insya Allah tidak terlalu lama belajarnya, karena banyak tutorial di YouTube itu, banyak sekali. Di Google bisa Anda cari juga tutorial membuat website berbasis WordPress, banyak sekali. Kemudian yang kedua, menggunakan jasa. Ini juga lebih mudah bagi Anda, bagi Anda yang punya budget, toh jasa membuat website itu nggak mahal. Banyak teman-teman, misalnya, mahasiswa yang buka jasa website. Ada yang membayar, misalnya, 300 ribu, itu sudah jadi website. Jadi, murah sekali. Anda tinggal nyari saja jasa pembuatan website di lokasi paling dekat dengan Anda. Kemudian yang ketiga adalah, bisa menggunakan website instan. Jadi, kebetulan saya punya perusahaan yang namanya kilata.com, itu bisa membuat website instan. Anda bisa mempunyai website secara instan, dengan desain-desain yang lumayan bagus, sehingga tidak kesulitan lagi untuk membuat website. Nah, kalau Anda sudah punya website, berarti Anda sudah mulai bisa mengontrol bisnis Anda. Walaupun misalnya sosial media kita itu di-ban sama Instagram, atau YouTube kita di-ban, atau misalnya Facebook kita di-ban, kemudian kita nggak punya akun lagi. Tapi kalau kita masih punya website, itu sebuah pertahanan terakhir. Tapi kalau nggak punya website, itu bisa kesulitan kita, dan bikin stres nanti kita. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini strategi yang menurut saya penting Anda lakukan, yaitu Anda ketika awal-awal untuk membangun bisnis, atau memulai bisnis, atau mengembangkan bisnis yang menggunakan Instagram marketing, maka Anda harus menemukan setidaknya itu 5 sampai 10 kompetitor, atau influencer Anda, influencer Anda. Kalau kompetitor itu berarti orang-orang yang menggunakan Instagram, yang itu produknya sama dengan Anda, atau mirip dengan Anda, atau bisa menggantikan produk yang Anda miliki. Nah, itu apa saja, siapa saja mereka. Temukan coba 5 sampai 10 kompetitor. Atau, dan ya, dan. Dan influencer Anda. Artinya, orang-orang yang berpengaruh, yang ada kaitannya dengan produk Anda. Misalnya Anda jualan baju, maka siapa kira-kira orang yang berpengaruh, yang mana konsumen Anda itu pada ngumpul di sana. Konsumen Anda itu jadi followernya. Tentu orang-orang yang berpengaruh di bidang agama, misalnya ustaz atau ustazah. Itu mereka harus Anda temukan, siapa sih sebenarnya orang-orang yang berpengaruh, yang itu konsumen saya itu pada ngumpul di sana semua. Nah, itu Anda temukan. Jadi, dua hal yang harus Anda temukan, yaitu kompetitor dan influencer Anda. Jadi, temukan 5 sampai 10. Nah, lalu apa yang dilakukan? Yang pertama adalah amati postingan. Kalau ini kompetitor ya. Kalau Anda menemukan 5 sampai 10 kompetitor, coba amati postingannya bagaimana? Apa yang diposting? Gambar apa yang diposting? Lalu foto-fotonya itu kayak apa? Lalu respon dari followernya seperti apa? Gunanya apa? Gunanya ketika Anda sudah mengetahui kompetitor Anda, maka Anda bisa mengatur strategi. Kalau bisnis Anda itu di bawah kompetitor Anda, maka Anda bisa mengatur strategi bagaimana mengejar ketertinggalan. Tapi kalau Anda misalnya sudah besar, lebih besar dari kompetitor Anda, maka Anda bisa mengamati gerak-gerik dari kompetitor Anda itu, supaya nanti nggak melampaui Anda seperti itu. Jangan sampai Anda sekarang nggak tahu kompetitornya siapa, nah tiba-tiba Anda merasa besar sekarang. Tapi tahun depan, ketika kompetitor Anda sudah melakukan banyak hal, Anda menemukan dia di tahun depan, dan dia sudah besar sedemikian besar. Maka itu sebuah kerugian ya, sebuah kesalahan fatal kita yang tidak kita perhatikan sejak awal untuk mengamati kompetitor yang kita miliki. Kemudian, dari pengamatan-pengamatan kita itu, kita bisa mengatur strategi promosinya, strategi promosi seperti apa. Kadang-kadang kita mungkin tidak punya ide ya untuk mempromosikan produk kita. Tapi dengan kita mengamati kompetitor, maka kita bisa mengetahui dan mungkin punya ide, kita bisa menjiplak apa yang dilakukan kompetitor. Nggak masalah seperti itu. Kalau misalnya sekarang ini kita masih belum punya strategi yang bagus untuk mempromosikan produk dan bisnis yang kita miliki. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi beberapa keunggulan sudah dibahas, kemudian wajib punya website ya. Jadi sebagai benteng pertahanan jika terjadi sesuatu pada akun sosial media tadi ya. Kemudian juga harus temukan 5-10 kompetitor untuk menjadikan ini kebijakan meluncurkan produk ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya akan kita bahas. Tapi jangan kemana-mana. Tetap saksikan terus Muslimah Akademi hanya di Tiaga TV. Baik, pemirsa kembali lagi dalam acara kita Muslimah Akademi, Muslimah Berbisnis Dari Rumah. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang keunggulan Instagram, kemudian ada juga pentingnya memiliki website ya Pak ya, sebagai counter kita. Dan juga ini temukan 5-10 kompetitor dan influencer Anda. Selanjutnya apa lagi nih Pak langkahnya? Langkah selanjutnya adalah kita, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita sudah menemukan kompetitor kita atau influencer kita, kita bisa mengamati postingannya. Kita bisa mengamati postingan dia itu seperti apa, foto-foto dia seperti apa, kemudian kita bisa menjadi referensi itu, menjadi referensi strategi kita ke depan seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya data kompetitor Anda, maka Anda bisa sebenarnya dalam tanda kutip mencuri pelanggan dari kompetitor Anda. Artinya orang yang memfollow akun-akun kompetitor Anda itu sebenarnya mereka adalah prospek atau pelanggan dari kompetitor Anda. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, caranya supaya mereka itu mengetahui Anda, tentu Anda misalnya dengan memfollow mereka. Jadi di Instagram Anda bisa mengetahui follower dari kompetitor. Dan follower itu bisa Anda follow semuanya. Oke. Sehingga kalau di Instagram itu ketika Anda memfollow orang, mereka itu tahu ada notifikasinya biasanya itu. Ada notifikasinya. Jadi, bahkan kita punya software otomatis itu ya, yang bisa memfollow secara otomatis akun-akun tertentu atau orang yang ngetik kata tertentu. Itu luar biasa Anda pakai. Mungkin nanti kita bahas di episode-episode mendatang. Oke. Jadi pada intinya Anda bisa mencuri pelanggan-pelanggan dari kompetitor dalam tanda kutip ya. Ya. Dengan cara Anda memfollow mereka. Memfollow akun-akun follower dari kompetitor yang Anda miliki. Atau bahkan Anda bisa mengontak langsung mereka gitu kan. Bisa langsung. Menawari gitu kan. Atau meng-inbook, atau mengirim email, atau apapun yang bisa kontak dengan mereka. Terserah Anda. Kemudian yang ketiga, Anda bisa juga kerjasama dengan influencer tadi. Jadi misalnya ada akun-akun yang itu followernya banyak, yang ada kaitannya dengan produk Anda. Misalnya ada akun Ustadz. Kalau Anda jualan baju gitu kan. Ustadz itu kan berarti followernya adalah orang-orang yang merupakan target market bagi penjual-penjual baju muslim misalnya. Betul. Jadi Anda bisa kerjasama dengan Ustadz atau Ustadzah itu untuk dia mempromosikan produk yang Anda miliki. Ya. Baik secara gratis, atau membayar, atau mungkin sistemnya kerjasama. Kerjasama. Bahkan, kalau Anda mungkin bisa kerjasama dengan kompetitor Anda, tidak masalah. Jadi bukan lagi Anda menganggap kompetitor sebagai saingan. Saingan. Jadi Anda bisa kerjasama dengan mereka. Mungkin Anda produknya itu tidak komplit, dia komplit, Anda bisa ngambil di sana. Atau sebaliknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, kita akan membahas sebenarnya di Instagram itu, konten-kontennya itu apa saja. Apa saja ya. Mungkin bagi sebagian Anda yang tidak terbiasa posting, akan kepinggungan. Apakah saya harus memposting foto-foto produk kita saja? Ya. Atau memposting apa? Ternyata banyak sekali konten-konten yang bisa kita posting. Oke. Nah, sebelum kita mengarah jenis-jenis konten, maka ada baiknya kita memperjelas poin-poin penting yang mesti Anda lakukan, yang mesti Anda perhatikan, berkaitan dengan konten ya. Yang pertama adalah konten itu fotonya, kan Instagram itu basisnya adalah basis gambar ya, dan video. Maka video ataupun foto yang Anda posting itu harus video atau foto yang berkualitas. Karena itu Anda sebaiknya mulai sekarang memikirkan bagaimana caranya bisa mendapatkan gambar atau foto yang itu kualitasnya bagus. Karena apapun itu pengaruh. Jadi, yang dilihat oleh mata pelanggan Anda itu pengaruh. Makanya hati-hati. Apa yang dilihat oleh pelanggan Anda berkaitan dengan bisnis Anda, itu mempengaruhi image dari pelanggan, mempengaruhi brand Anda. Karena itu Anda harus hati-hati. Ketika Anda memposting foto, maka postinglah foto yang berkualitas. Karena itu Anda mungkin bisa berinvestasi di pakai HP yang bagus, atau bisa beli kamera yang resolusinya bagus, dan itu saya yakin tidak terlalu mahal. Kemudian, bentuk konten dari Instagram itu, kalau gambar bentuknya square ya. Jadi kotak persegi, panjang lebarnya itu sama ya. Kemudian, kalau Anda posting, harus sesuai dengan brand style. Artinya apa brand style itu? Berarti, seperti misalnya warna. Warna. Anda menyukai warna apa untuk brand Anda, maka postingan Anda harus selalu konsisten. Kalau misalnya brand Anda itu dominannya warna hitam, itu maka postingan Anda ya dominan warna hitam. Maka di gambar-gambar itu, desainnya ya kebanyakan menggunakan background misalnya hitam. Seperti itu. Intinya sesuai dengan brand style lah. Kemudian, dari sisi kata-kata, misalnya target market Anda adalah anak muda, maka kata-kata yang Anda gunakan di copywriting, jadi di Instagram itu selain kita posting, bisa menuliskan beberapa, beberapa bisa menuliskan teks ya, teks di bawahnya. Teks itu bisa menjelaskan gambarnya. Berkaitan dengan brand style, maka kata-kata itu harus sesuai dengan target market. Kalau anak muda, berarti Anda menggunakan bahasa-bahasa anak muda, bahasa-bahasa gaul. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang formal gitu kan. Supaya brand style-nya itu kena. Artinya bahwa segala postingan Anda itu harus sesuai dengan visi branding Anda. Visinya seperti apa. Nanti masalah brand mungkin kita bahas di episode yang lain, atau Anda menyaksikan program-program lain di Niaga TV. Lari pada intinya adalah bahwa postingan Anda itu harus menyesuaikan tujuan dari branding Anda. Kemudian yang berikutnya ya, rencanakan postingan seminggu. Nah ini penting sekali. Jangan sampai Anda rencananya itu mendadak. Kebiasaan kita itu posting mendadak. Mau posting apa, bingung gitu kan. Akhirnya kalau bingung gitu, postingannya sama terus. Postingannya sama terus, atau kadang-kadang postingannya jadi ga terjadwal. Karena kita bingung mau posting apa. Karena itulah pentingnya kita merencanakan posting itu seminggu. Jadi seminggu ke depan itu kita sudah list, kita mau posting apa, jam berapa. Kalau misalnya kita punya software otomatis, kita bisa menjadwal posting secara otomatis. Jadi kita setting seminggu, postingnya itu otomatis nanti terposting sendiri. Tapi kalau masih manual, ga masalah. Anda manual gunakan jari-jari Anda, olahraga jari gini kan. Tapi Anda siapkan dulu kontennya selama seminggu. Jangan sampai Anda bingung mau posting apa, bingung gitu kan. Disiapkan. Anda posting secara manual. Kemudian yang berikutnya adalah variasikan konten. Jadi konten itu ga sekedar Anda posting tentang produk yang Anda miliki. Orang bosen. Orang kok dijualin terus gitu kan. Sesuai dengan prinsip bisnis kan. Orang itu ga suka dijualin, tapi suka beli. Kita itu suka beli, tapi ga suka kalau ada sales nawarin mulu gitu kan. Jadi Anda harus perhatikan itu. Jangan sampai postingan Anda melulu produk gitu. Atau melulu jualan. Maka Anda harus variasikan. Yang berikutnya adalah foto itu natural. Artinya, kalau misalnya Anda mengedit foto, maka edit lah dengan editan yang tidak terlalu merubah. Merubah aslinya gitu ya. Kadang-kadang kita, orang jualan itu, jualan kosmetik, before, after, itu semua editan mulu. Bukan hasil dari produknya gitu kan. Wajahnya jadi cantik banget. beda. Bedanya 180 derajat gitu kan. Terlalu tidak natural. Jadi malah bikin orang ga percaya. Demikian juga misalnya Anda, posting-posting yang berkaitan dengan produk Anda, Anda mengeditnya dengan editor, dengan desainer yang bagus. Mak, saran saya jangan sampai terlalu berlebihan editnya. Sehingga menghilangkan sifat natural dari gambar itu. Kemudian yang berikutnya adalah, kita akan membahas tentang jenis-jenis konten dari Instagram. Jenis-jenis konten yang kita posting di Instagram. Tadi kan kita bahas, ternyata kalau kita ingin sukses di Instagram marketing, konten-konten kita itu jangan sampai isinya, apa, itu melulu jualan, melulu gitu kan. Atau gambar itu melulu bosen gitu. Alama-lama follower Anda kalau bosen, mereka akan meninggalkan Anda gitu. Nah, yang pertama adalah kontennya jenisnya sales. Sales. Jenisnya sales artinya Anda memang niatnya jualan, berarti yang Anda posting adalah promosi dari produk yang Anda ingin jual. Misalnya Anda memberikan diskon, Anda maka bikin brosur untuk diposting di Instagram, isinya adalah penawaran atau diskon. Kemudian yang berikutnya Anda juga bisa posting jenisnya sign up ya. Jadi, atau opt-in atau registration ya. Jadi, Anda membuat gambar yang isinya itu berupa penawaran supaya orang itu mendaftar atau memasukkan email atau registrasi ketika Anda punya event-event tertentu. Misalnya Anda kegiatan atau workshop atau apa gitu. Kemudian Anda ingin mempromosikan di Instagram, maka Anda bisa posting jenisnya itu. Nah, kemudian bisa juga berupa kontes. Kontes. Kontes ya, kontes. Seperti perlombaan apa-apa nih? Ya, salah satu strategi yang bisa kita tawarkan kepada customer kita adalah kita membuat kontes. Kontes itu kan perlombaan ya. Perlombaan ya. Perlombaan. Jadi, kita membuat perlombaan yang ada kaitan dengan produk. Itu bisa kita cari ide kira-kira lomba apa yang bisa kita adakan. Mungkin nanti Agustusan gitu kan ada lomba apa gitu kan. Tapi, kalau kita adakan lomba, bukan lomba sekedar lomba yang tidak ada tujuannya. Itu kan mengamburkan duit gitu kan. Tapi lomba yang di sini dimaksud adalah lomba yang ada kaitannya dengan kita supaya bisa meningkatkan penjualan. Kemudian bisa juga kita ngasih hadiah. ngasih hadiah. Lalu, postingan kita juga bisa berupa iklan, campaign ya. Iklan. Iklan apapun gitu. Kemudian yang berikutnya, supaya nggak kelihatan jualan mulu gitu kan. Kita bisa posting quote ya. Quote. Quote bisa kata-kata mutiara. Kalau segmen pasar Anda muslim bisa quote dari hadis atau dari Al-Quran atau dari perkataan para ulama, perkataan para ustadz. Atau Anda bisa bikin quote sendiri. Jadi, nggak harus orang itu bikin quote. Karena masing-masing kita kan punya prinsip hidup kan. Punya prinsip hidup, punya pengalaman hidup, pernah jatuh bangun. Nah, itu bisa menjadi inspirasi. Kita bikin quote sendiri. Atau bentuk-bentuk yang lainnya, misalnya pengumuman. Pengumuman announcement ya. Atau greeting. Greeting itu berarti ucapan selamat. Selamat apalah. Selamat pagi atau apa. Nanti kita bikin gambar. Atau selamat hari laya dan sebagainya. Itu bisa kita bikin. Macam-macam kontennya ya. Nah, yang berikutnya adalah kadang-kadang kita bingung. Bikin gambar yang bagus itu caranya bagaimana. Saya bukan desainer. Saya bukan orang yang ahli mendesain gambar. Sementara konten dari Instagram itu bentuknya gambar dan video. Nah, ini sebenarnya tidak sulit lagi di masa sekarang. Kalau website yang berbasis website Anda bisa kunjungi kanva.com ya. Itu merupakan fasilitas gratis yang disediakan oleh kanva.com untuk mendesain berbagai macam jenis desain. Baik untuk promosi di Facebook, kemudian desain untuk Instagram. Dia sudah menyediakan itu. Anda tinggal desain kayak apa, tinggal orang awam pun bisa. Maka Anda bisa mengunjungi website itu. Dan yang berbasis Android atau iPhone itu sudah banyak. Sudah banyak. Artinya Anda tinggal mencari di Apple Store atau di Google Play Store ya. Itu tinggal mencari misalnya tiporama ya. Atau instek as. Saya biasanya pakai itu. Atau Anda cari yang lain. Misalnya dengan ngetik kata-kata kunci misalnya desain, quote desain misalnya. Quote desain ya. Nah, misalnya akan muncul pilihan-pilihan. Apa, aplikasi-aplikasi untuk membuat desain yang bisa Anda jadikan konten untuk Instagram. Jadi Anda tidak usah belajar desainer. Kelamaan nanti, kelamaan. Ternyata banyak orang yang sudah menyediakan aplikasi-aplikasi maupun berbasis web yang Anda tinggal menggunakannya. Orang awam bisa pakai. Seperti itu. Baik. Jadi sebenarnya ini semakin kesini semakin mudah sebenarnya ya Pak ya. Semakin mudah. Oke. Banyaknya teknologi yang memudahkan kita untuk perjualan dan juga fasilitas-fasilitas sosial media. Yang membuat kita sebenarnya harus lebih aware lagi ya. Dan tak terasa nih Pak waktu telah mengakhiri perjumpaan kita. Tak mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari Instagram nih Pak. Silahkan. Jadi sebagaimana ilmu bisnis yang lain, Instagram marketing itu adalah ilmu yang bisa dipelajari. Bukan ilmu yang dimiliki oleh orang yang ahli IT. Bukan seperti itu. Dan saya jelaskan di akhir tadi bahwa ternyata bikin gambar, bikin desain yang bagus. Ternyata sangat mudah. Awam pun bisa. Jadi Anda yang ingin memulai bisnis, Anda yang ingin mengembangkan bisnis, maka itu sangat mudah untuk menggunakan Instagram. Memulainya sangat mudah. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana trik-trik selanjutnya dalam mempromosikan dan mengembangkan bisnis kita menggunakan Instagram marketing. Oke. Baik. Jadi Instagram marketing selanjutnya akan dibahas lebih rinci bagaimana teknik-teknik dan juga apa saja yang harus dilakukan ya. Dan Alhamdulillah perjumpaan kita telah berakhir. Tapi tetap saksikan terus episode Muslimah Akademi lainnya hanya di Niaga TV. Dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.